Intro Cerita mengharukan dialami oleh seorang pelajar SD di kejamatan Modo Lamungan yang harus bersekolah dan merawat adiknya yang masih kecil Bocah SD berusia 11 tahun ini bersekolah sembari harus menggendong sang adik di dalam kelas Bocah SD tersebut juga harus menjadi orang tua kedua untuk adiknya saat sang ibu mencari nafkah Momen areka 11 tahun ini momong sambil sekolah dibagikan oleh kanit Bimpol Masat Bin Mas Polres Lamungan Aibda Purnomo Dalam kanal Youtubenya Aibda Purnomo juga mengungkapkan cerita dari sang wali kelas dari areka Guru bernama Eka ini menjelaskan bahwa areka sempat tidak masuk sekolah tanpa keteranyan Sampai akhirnya diketahui bahwa areka tak bisa ke sekolah karena harus merawat kedua adiknya Orang tua areka sempat meminta sang anak belajar dari Namun akhirnya pihak sekolah yang memberi pemakluman dan memperbolehkan areka membawa adiknya bersekolah Aktivitas areka membawa dua adiknya ke sekolah ini sudah dilakoni sejak 2 minggu lalu Areka harus merawat sang adik karena ibunya bekerja untuk mencari nafkah Semangat dari areka pun sangat kuat Ia mengaku punya cita-cita yang besar untuk mencari polwan Orang tua areka sendiri terpaksa meminta areka merawat sang adik Pasalnya setiap hari Dewi ibu dari areka harus menjadi buruh tani dan bekerja seharian Meski sehari hanya mendapat 50 ribu rupiah Dewi ikhlas melakoni pekerjaan tersebut Pasalnya sang suami yang merupakan ayah tiri areka jarang pulang ke rumah dan hanya memberi uang pulanan sebanyak 1 juta rupiah untuk 1 bulan Jadi areka ini luar biasa, areka ini seorang nyatim Namun di usianya yang baru 11 tahun Dia dengan kiklas mengajak adik-adiknya, dua adiknya harus digendong Yang satunya harus dituntun jalan kaki untuk pulang pergi sekolah Karena ibunya ini seorang buruh tani Ya, seorang buruh tani Hari ini kita menyerahkan donasi sebesar 15 juta nge, Pak Kepala Desa Yang 2 juta alokasinya untuk reka Kalau saya denger nangis, gak konjen, malah ikut nangis ya Yang 2 juta dipakai untuk beli sepeda Besok harus dipakai Yang 13 juta besok wajib dipakai untuk usaha ibunya Dan akan diawasi langsung oleh Pak Kepala Desa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!